Dalam rangka merayakan HUT PSHT ke-37, PSHT Ranti Kecamatan Bagor mengadakan jalan santai dan senam bersama, Minggu 8 Oktober 2023. Kegiatan yang diikuti oleh warga masyarakat ini berlangsung dengan meriah, setelah melakukan kegiatan jalan santai, para peserta juga mengikuti senam kebugaran. Sumaji, pendiri unit latihan yang pertama di PSHT Ranti Kecamatan Bagor, menjelaskan dengan adanya kegiatan ini diharapkan warga PSHT bisa menumpuk rasa persaudaraan, bukan permusuhan. Begitu juga dengan Wahyu Utomo, Ketua PSHT Ranti Kecamatan Bagor, mengharapkan momen ini semoga warga PSHT bisa berbaur dengan masyarakat, menjaga keamanan dan ketentraman lingkungannya. Inilah hari ini, semua kacang warga, saudara-saudara semua, masyarakat, semua ikut berpartisipasi dalam rangka memperiakan hari pulang tahun yang ke-30 tahun. Yang mohon dukungan, tentunya dari pihak masyarakat, berkenan untuk kami, saya terhatikan Ranti Kecamatan Bagor ini selalu diberikan saran, masukkan bimbingan, agar kami bisa berada di tengah-tengah masyarakat dengan suatu keharmonisan yang nyata dan hati. Harapan saya tidak lain adalah kita membangun persaudaraan. Dengan adanya persaudaraan itulah, kita diuntungkan dalam artian apa? Yaitu saling mengenal, kita saling mengenal satu sama lain. Jadi persaudaraan, tujuannya adalah untuk membangun persaudaraan, bukan membangun permusuhan. Terima kasih. Dengan masing-masing, usia kita jaga keluarga kita untuk selalu bahagia dan selalu. Amin. Untuk keberadaan Pak Depuan PZHT Ranting Bagor, Pak Andes sebagai tokoh masyarakat di sini. Alhamdulillah dengan reksesasinya masyarakat Gendal-Gendal dan kegiatan pagi dan siang, alhamdulillah dicubuh dengan sepuluhnya. Acara ditutup dengan pemberian hadiah kepada peserta yang beruntung. Dari Nganjuk, Aris Nitral 7 melaporkan.